Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Semoga penjumpaan kita dalam keadaan sehat, harmonis dan bahagia terlalu Video kita kali ini akan berkudul dari Youtube ke Youtube Saat ini media sosial yaitu Youtube Sangat berpengaruh pada kehidupan kita di dunia padungnya Di Indonesia, Bali khususnya Pengaruhnya ada yang positif, ada yang negatif Tergantung daripada kita menerapkan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan Informasi pengetahuan yang dapat di dalam Youtube Diterapkan, di aplikasikan dalam kehidupan Buat kehidupan kita yang intunya Tidak ada pedoman Saat sekarang ini dengan negatif Youtube Kehidupan kita menjadi berpedoman Nah, pedoman itu kita dapatkan dari Youtube Pengetahuan maupun informasi yang kita dapat di Youtube Tadi berpengaruh pada kehidupan kita Dalam bidang Pemotif Pertanian Pertukangan Perkebunan Dan segala bidang kehidupan kita Tidak berinformasi atau pengetahuan Informasi, pengetahuan itu Meski tidak detail seperti ilmu pengetahuan Yang kita dapat di bangku sekolah Namun sangat berpengaruh Informasi ataupun ilmu pengetahuan itu Sangat berpengaruh pada kehidupan kita Ini tanaman porang Yang dikembangbiakkan Ditanam oleh perani kita Dewa Gede Sedana Putra Beliau mengembangkan porang ini Disamping daripada Pergaulan yang dilakukan Beliau dengan teman-teman Di lingkungan Lingkungan Ya seperti sekarang dari Youtube Ini tanaman porang beliau Disamping porang beliau juga Berternak Berternak Kelanjang Mari kita Liput video tentang Kelanjang beliau Kelanjang Ini adalah Kelanjang dari beliau Dewa Gede Sedana Putra Ini kemungkinan Satu kotak Dua koloni Mungkin bisa Cari tempat yang baru Karena posisinya mungkin bisa penuh Atau gimana Ini karena Ini karena Kemungkinan Menurut beliau Ini koloninya Banyak Beliau Pasangi Kotak Dengan harapan Bisa Pindah Ke sana Ini juga Kelanjang Kelanjang Beliau Yang ini ada Pindahan Ini kan Perpindahan Ini Induan Ini baru Berapa bulan Tiga bulanan Baru pindah Indu ini Yang mana Induan Ini Beliau dapatkan Dari Alam Di kebun Dalam Di kebun Besat adanya Juga Informasi Perkauan Youtube Juga Dari teman-teman Juga Ya Iseng Iseng Biar ada Kesibuan Juga Di rumah Sambing Sibuk Di kebun Kreatifitas Yang bagus Sekali Dan juga Pengaruh Di dalam video Kita Kali ini Yaitu Pengaruh Youtube Keras Pengaruh Youtube Gampang Yang kita Lihat Dari Rumah Di tempat Tidur Di mana-mana Pokoknya Gampang Karena Youtube Kemajuan Teknologi Sekarang Ini Komentar Beliau Tentang Youtube Berikut Lancang Beliau Yang Lain Yaitu Ini Adalah Lancang Beliau Yang Lain Semua Beliau Boleh Dari Alam Alam Di kebun Di kebun Pas Beliau Bertani Berikut Yang Tidak Kalah Penting Dari Kreatif Beliau Yang Patut Kita Videokan Yaitu Bertanam Panili Ya Coba Coba Siapa Merendah Ini Beliau Merendah Karena Disini Juga Istilahnya Sektor Pertanian Disamping Kopi Kita Juga Mencoba Panili Karena Juga Pengaruh Dari Dapat Informasi Dari Youtube Internet Teman Ya Itulah Kita Mencoba Siapa Tahu Nanti Ya Bisa Menambah Pendapatan Pendapatan Keluarga Demikian Dari Beliau Bahwa Beliau Ini Memang Disamping Dari Informasi Pengetahuan Dari Youtube Beliau Memang Ulat Dalam Beliau Ini Memperoleh Semua Berkat Pergaulan Beliau Keulatan Beliau Dan Kesempatan Kesempatan Dimiliki Beliau Sehingga Terwujudnya Semua Ini Dari Pintas Beliau Misal Daripada Panili Kelancang Poran Sungguh Kreativitas Yang Tinggi Dari Seorang Dewa Gede Sedana Panili Dari Kenten Dari Segi Kalau Jumlahnya Dua Ratusan Sampai Di Belakang Mungkin Sekitar 400 Untuk Panili Setelah Pohon Per Pohon 400 Pohon Beliau Memiliki Ini Sebagian Yang Di Belakang Dari Kebun Beliau Ada Sejumlah Semua 400 Pohon Seluruhnya Beliau Mempunyai 400 Pohon Dari Panili Pohon Panili Yang Beliau Miliki Demikian Demikian Tadi Video-video Yang Menunjukkan Pengaruh Dari Youtube Di Kehidupan Kita Yang Menarik Dari Semua Ini Di Judul Video Kita Yaitu Bahwa Semua Informasi Atau Pengetahuan Yang Kita Dapat Di Youtube Tadi Itu Adalah Dari Youtube Kemudian Apa Yang Kita Dapat Dari Youtube Tadi Kita Nanti Akan Upload Kembali Dari Youtube Seperti Video Ini Dimana Dari Youtube Berupa Berupa Seperti Video Tadi Berupa Pengetahuan Tentang Kelanceng Pengetahuan Panili Pengetahuan Mengenai Poran Dan Video Kita Ini Pertama Pengetahuan Tentang Youtube Sendiri Yaitu Youtube Bagaimana Secara Umum Bagaimana Menghasiatnya Bagaimana Menghasiatnya Bagaimana Mengenakan Di Youtube Dan Lain Sebagainya Setelah Itu Secara Umum Kemudian Setelah Lebih Detail Lagi Setelah Khususnya Setelah Kita Mengetahui Bagaimana Mengambil Gambar Bagaimana Mengedit Kemudian Kita Akan Coba Mengupload Kembali Ke Youtube Nah Dalam Hal Mengupload Ke Youtube Ini Itulah Saya Bilang Tadi Ke Youtube Sendiri Sedangkan Apa-apa Yang kita Olah Dalam Kehidupan Itu Dari Youtube Dan Apa-apa Pun Yang kita Olah Di Kehidupan Yang Seperti Sekarang Ada Video Ini Kita Dapat Dari Youtube Kemudian Kita Unggah Kembali Ke Youtube Intinya Video Ini Menggambarkan Bahwa Semua Dari Youtube Dan Kembali Ke Youtube Terima Terima